Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Nah baik di kesempatan kali ini Saya akan memberikan tutorial ya Cara merekam penggunaan internet kita ya Baik harian, per jam, mingguan, bulanan, bahkan tahunan Teman-teman Contohnya seperti ini ya Disini kita menggunakan pnstat Untuk merekam semua lalu lintas data dan menghitungnya teman-teman Jadi nanti disimpulkan per jamnya berapa Per 5 menitnya berapa Nah setidaknya ini bisa membantu ya Dalam menganalisa penggunaan internet di router kita teman-teman Nah baik contohnya disini saya sudah menginstal pnstat Dibuka di terminal ya teman-teman Karena saya tidak menginstal untuk UI-nya teman-teman User interface-nya tidak terinstall Baik disini kita tinggal ketik pnstat Seperti ini ya Kemudian tiap 5 menitnya saya ingin lihat dulu Nah seperti ini teman-teman Jadi tiap 5 menit Kepakainya segini ya Sekitar 100an MB sampai 200an MB per 5 menit ya Nah untuk selanjutnya Jika kita ingin melihat per jamnya itu Tinggal ketikan pnstat spasi dash h Berarti hours ya Nah disini kita bisa lihat Mulai dari jam 6 sampai jam 23 Pemakaiannya seperti ini Sekitar 1GB dalam 1 jam Seperti itu ya teman-teman Nah baik Kebetulan disini sudah terinstall Maka sekalian saya ingin memberikan cara installnya ya Baik kita ganti STB dulu Yang sudah tersambung juga ke internet Namun belum terinstall Pnstat ya teman-teman Nah baik Disini saya mengganti OpenURT menjadi Limited Edition ya Yang versi 20 Kebetulan disini belum terinstall Pnstat teman-teman Jadi sekalian saya ingin memberikan tutorial Cara menginstall Pnstat Dan cara settingnya ya Nah baik pertama-tama kita buka terminal dulu ya teman-teman Kemudian di terminal kita OPKG update dulu Nah jika sudah OPKG update Kita masuk ke sistem Kemudian ke software ya teman-teman Nah disini kita tinggal ketikan Pnstat Nah ada beberapa Pnstat disini teman-teman Ada Pnstat Ada Pnstat 2 Ada Pnstati Pnstati 2 Namun yang saya sarankan Di instan ada Pnstat 2 ya teman-teman Nah kebetulan saya lebih suka Menginstall di Terminal Jadi saya tinggal copy Seperti ini Disini juga bisa ya teman-teman Langsung di install disini bisa Tapi karena saya sudah terbiasa dan keseringan Menginstall Pnstat Terminal makanya saya install Pnstat 2 Di sini teman-teman Jadi OPKG Spasi install Spasi Saya paste ya Nama IPK nya tadi Pnstat 2 Kemudian enter Nah baik disini sudah terinstall Pnstat ya teman-teman Namun kita harus Men settingnya dulu Biar Mencatat Dari interface mana Yang harusnya dicatat ya teman-teman Nah baik Setelah ini Kita buka Sistem Kemudian Ke File Explorer ya teman-teman Kita buka file explorer Kita open new tab saja ya File Explorer Kemudian kita ke Folder etc Kemudian kita Folder config Kemudian kita scroll ke bawah Sampai ketemu File Pnstat Nah ini kita buka Kemudian kita edit teman-teman Kita edit Berhubung memang Saya sarankan yang dicatat adalah BRLAN ya Biar kesemuanya bisa tercatat Jangan hanya Seperti Saya kan menggunakan 2 modem ya teman-teman Jadi bisa saja Saya menggunakan Catatan Apa Pencatatannya itu Hanya 1 modem Bisa juga Keseluruhan Jadi seperti itu Disini saya Apa namanya Saya sarankan untuk Menggunakan BRLAN ya Sebagai Basic pencatatan Jadi tinggal kita hapus ya Teman-teman Tanda pagar yang di depan ini Nah kita Uncomment Seperti ini Tanda pagarnya kita hapus Kemudian kita save ya Nah jika disini sudah tertulis Save successful Maupun tidak Dan jelasnya Kita sudah yakin bahwa Ter-save Tinggal kembali ke Terminal teman-teman Nah disini kita ketikan Untuk melihat perintah-perintahnya Kita ketikan ya Pnstat Spasi dash Dua kali ya Dash Dash Kemudian help Nah disini kita bisa melihat Perintah atau command lain Apa saja yang bisa Dieksekusi Dpnstat ini Disini ada Dash 5 Berarti 5 menit ya teman-teman Tiap 5 menit Kemudian ada Hours Ada Hours Grab Kemudian Dice, Mon, Years Dan Top Seperti itu Ada pun jika kita ingin melihat Traffic yang sementara live Bisa juga teman-teman Kita tinggal Jadi Semua Comment ini Diawali dengan tulisan Pnstat ya teman-teman Seperti ini Pnstat Nah seperti itu ya Kemudian spasi Kemudian dash Nah tinggal kita masukin Yang mana yang ingin kita eksekusi Jadi misalkan Saya ingin melihat Yang live ya teman-teman Jadi saya tinggal ketik dash L Kemudian enter Nah ini adalah Yang live ya Contohnya Seperti ini Jadi jika saya menggunakan Sebagai Apa ya Menggunakan koneksinya Untuk mendownload Tentu disini Bisa kelihatan nantinya Karena ini adalah live ya teman-teman Nah disini bisa kita lihat 8 Mbps 32 Mbps 52 Mbps 42 Mbps 43 Mbps Seperti itu Untuk melihat live nya ya teman-teman Nah sedangkan untuk melihat penggunaan Per 5 menit nya Sama seperti tadi Sebelumnya kita tekan Ctrl C dulu ya Biar keluar dari perintah tadi Kemudian kita ketikan PN Start Spasi Das Pipe 5 ya Nah ini bisa kita lihat Bahwa penggunaan saya Sekitar 5 menit Masih segini ya Belum ya teman-teman 22,42 Ini belum Masih belum akurat Karena memang belum sampai 5 menit Seperti itu Jadi Saya rasa sangat membantu ya Dalam Mengetahui Atau Menganalisa Pemgunaan internet kita dalam Keseharian teman-teman Nah baik Saya rasa cukup sampai disini Seperti itu Cukup simple ya Cara install nya Dan cara setting nya Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.